ini adalah pohon jeruk urut dan ini pohon jeruk yang tumbuh dari biji dan saya akan memindahkan ranting ini ke sini nah seperti inilah hasilnya teman-teman ini bekas potongannya dan ujung rantingnya sudah berpindah ke sini Bagaimana cara membuatnya silahkan simak tutorialnya berikut ini Assalamualaikum teman-teman terima kasih sudah berkunjung ke channel saya kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara melakukan sambung susu pada pohon jeruk urut langkah pertamanya kita potong pada bagian batang bawahnya yang merupakan pohon jeruk yang tumbuh dari biji batang bawah ini akan kita sambungkan pada salah satu ranting dari pohon jeruk urut tujuannya adalah untuk merubah dari bibit jeruk yang dari biji menjadi jeruk urut juga setelah batangnya sehingga kita potong kemudian ujung dari bekas potongan kita sayat miring ke atas pada salah satu sisinya kemudian lakukan penyayatan miring ke atas juga pada salah satu sisi yang lain sehingga ujung dari batang bawah ini menjadi ranting kita kurangi beberapa daun dan duri agar tidak mengganggu proses penyambungan kita ukur dulu agar nanti penyambungannya pas setelah itu baru kita belah batang dari ranting jeruk purutnya dari bawah ke atas kira-kira seperti ini irisannya setelah itu batang bawahnya kita sisipkan pada ranting jeruk purut yang sudah kita belah tadi kemudian kita ikat menggunakan plastik untuk plastiknya silahkan menggunakan plastik apa saja yang penting kuat dan rapat kita kunci dulu agar sambungannya tidak lepas baru kemudian plastiknya kita balutkan yang rapat usahakan agar balutan plastik tidak bisa kemasukan air karena air bisa menyebabkan pembusukan pada sambungan setelah ikatan sudah cukup rapat kemudian talinya kita simpulkan dan kita rapikan selesai sudah untuk proses penyambungannya dan untuk hasilnya kita tunggu beberapa waktu ke depan ini adalah kondisi bohon seruk purut kita setelah sekitar 2 bulan sejak penyambungan ada beberapa tunas yang mulai tumbuh dan rumput-rumput yang juga mulai tumbuh di media tanam untuk tunas baru yang tumbuh di bawah sambungan kita buang saja dan waktunya kita potong ranting dari induk bohon jeruk purut karena sudah 2 bulan penyambungan jadi sudah bisa kita pisahkan dari induknya tapi untuk tali ikatan kita biarkan dulu saja teman-teman biar sambungannya semakin menyatu sekitar 1 bulan setelah pemisahan dari induk ternyata ada beberapa tunas baru yang tumbuh di bawah sambungan sebaiknya kita buang saja selanjutnya kita mulai untuk membuka ikatan sambungannya sudah kelihatan sangat bagus ya teman-teman antara batang bawah dan batang atas sudah mulai menyatu kita biarkan selama 2 minggu kalau masih hidup berarti sambungan kita berhasil ini adalah kondisi terakhir setelah sekitar 2 minggu kita buka ikatannya dan kondisinya masih segar dan di ujungnya sudah mulai tumbuh tunas baru ini artinya proses sambung susu kita berhasil perlu teman-teman ketahui bahwa teknik sambung susu adalah teknik yang sangat tinggi prosentase keberhasilannya bisa juga dibilang teknik yang anti gagal mungkin cukup sampai disini dulu untuk video tutorial saya kali ini silahkan ditunggu untuk video video saya yang selanjutnya dan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati